Sudut dari 67, ya, jadi setengah sudut dari 67 adalah 33,5 derajat, ini sama dengan 454, ini senter untuk erbo 67 derajat, ya, long radius, ya, nominal size-nya adalah 18 inci. Atau seperti juga, sama dengan seperti yang saya bilang tadi, 686 kamu kali sim 33,5 derajat, terus kamu bagi kos 33,5 derajat, hasilnya sama juga 454, ya, hasilnya sama dengan 454. Di sini, kenapa dikalikan sim 33,5? Ketika kamu membuktikan bahwa ini adalah sudutnya 667 derajat, kamu harus hitung dulu diagonalnya ini, panjangnya, jadi dari senter ke senter, itu diagonalnya menjadi 757,2, ya, seperti itu. Jadi, ini hasilnya, nanti ketemu, 686 kali sim 33,5, terus kamu kali 2, hasilnya 757,2, ya. Kalau 686 kamu kali sim 33,5 derajat, itu sama dengan 378,6, ini mirip, ya, jadi kamu kali 2, jadi menjadi 575. Dari senter ini ke senter sini, ya, seperti itu. Jadi, rumus pakai tan atau pakai sim bagi kos sama, sama, ya, 454, juga 454. Artinya, ya, artinya, sim bagi kos sama dengan tan. Ini, ya, jadi sim bagi kos sama dengan tan, seperti itu. Di sini, 686 dikalikan 33,5 derajat 454. Ini 686, kita kali sim dulu 33,5 derajat, baru kita bagi kos, hasilnya juga sama. Mungkin ini bisa membantu kawan-kawan, ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Tetap bersama saya, Bidu World Acceleration Permula. Bagi anak-anak muda, ya, yang ingin bergabung dengan kita, kita akan usahakan, ya, membentuk kalian menjadi tenaga ahli dan tenaga skill, ya, di bidang piping ataupun kita struktural, ya. Jadi, kita di sini mengedukan.